Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali bersama dengan cemimin yang tentunya akan memberikan informasi terupdate dari sinetron takdir cinta yang kupilih yang tentu saja semakin menarik seru dan pastinya menegangkan untuk kita saksikan ya gengs nah sebat mimin yang dimana setelah kembali dari kantor dan dia pun mendapatkan sebuah pesan whatsapp dari iksan ya guys akhirnya hakim pun mengatakan kepada nopia bahwa besok malam nopia harus bersiap-siap untuk ikut bersama dirinya ke sebuah acara yang dimana acara tersebut akan dihadiri oleh orang-orang dan juga pengusaha terkenal tentu saja nopia pun sangat begitu bahagia mendapatkan ajakan tersebut dari sang suami karena bagaimanapun nopia sangat ingin dihargai dan dianggap sebagai istri oleh hakim ya guys dan nopia pun akhirnya membeli sebuah gaun yang sangat begitu cantik untuk dikenakan dalam pesta acara tersebut tentu saja hal tersebut nantinya akan menjadi tatapan yang sangat begitu tajam bagi jeffrey ketika jeffrey nanti hadir di tempat acara tersebut ketika dia melihat nopia dengan gaun yang sangat begitu indah dan terlihat anggun bahkan seksi dan juga cantik ya guys namun seperti yang kita ketahui bahwa nantinya hakim malah sibuk bersama dengan Tami karena Tami ada disana bersama dengan Iksan sehingga dia pun lupa jika dia membawa istrinya karena terlalu teralihkan pandangannya oleh Tami yang saat itu juga nampak begitu elegan dengan pakaian dan busana yang sangat begitu mewah juga tak kalah saingannya dengan nopia ya guys sehingga tentu saja hakim pun selalu teringat malam dimana mereka pernah menikmati malam kejadian itu dan tentu saja pikiran hakim pun terganggu lagi oleh malam itu ya guys yang dimana kenikmatan yang sangat luar biasa telah dia dapatkan dari Tami sehingga dia tidak akan pernah melupakan kejadian itu bahkan dia pun tidak bisa berpaling dari si Tami ya guys dan selalu teringat bersama dengan Tami ketika Tami pergi ke toilet tentunya nanti hakim ini akan mencoba untuk mengejar Tami dan apa dia pun akan menanyakan maksud dan tujuannya mengapa dirinya selalu dekat bersama dengan Iksan di sisi lain ketika hakim meninggalkan Nopia di tempat acara tersebut ya guys sehingga akhirnya Nopia sendirian dan akhirnya berjengkrama bersama dengan Jepri dan pada waktu itu nanti akan diadakan dansa bersama sehingga Nopia pun karena tak ada pasangan yaitu tak ada hakim karena hakim sedang sibuk bersama dengan Tami akhirnya Jepri pun berdansa bersama dengan Nopia tentu saja hal tersebut membuat Jepri nampak begitu mengagumi kecantikan dari dekat dengan memeluk si Nopia ini begitu juga dengan Nopia namun Nopia pun tidak mempunyai perasaan apapun kepada Jepri karena dia sudah mempunyai suami dan dia ingin dicintai oleh suaminya namun Jepri yang saat ini selalu mengagumi Nopia dia pun sangat bahagia ketika dirinya bisa berdansa bersama dengan Nopia pada malam itu nah sahabat pimpin saksikan terus kelengkapan alur cerita dari sinetron takdir cinta yang kupilih yang tayang setiap hari hanya di EJTP wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton